Shalom sahabat jalur, salam waras dan penuh berkah bagi kita semua Pada video kali ini kita akan menyaksikan kajian sebagai jawaban dari Dr. Bambang Nursena Atas tuduhan Sakir Naik, Tuhan kok mati? Bahkan Kurhan menegaskan Alkitab sudah dirubah Nah bagaimana jawaban Dr. Bambang Nursena? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya, jangan di skip biar tidak salah paham Salam waras, salam generasi milenial Oh iya sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara di subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya Supaya semakin banyak orang yang diberkati dan menerima hidayah untuk menemukan jalan yang lurus kepada Yesua Hamasya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! of heaven and earth, how come he can have a son without any consort? We ask the question, that Muslims believe that Jesus has peace be upon him, was born without any biological father. But the Quran says, how shall Almighty God have a son when he doesn't have a wife? As far as the miracle of Isa Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 47 when Maryam says, Mother Mary, that how shall I have a son when no man has touched me? The reply comes back Angel Gabriel When Allah decrees the matter, he just said to it, be and it is. Similarly in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 59 Allah says, The similitude of Jesus in front of Allah is like Adam that he was created from dust and said, be and it was. So what we realize that Almighty God, normally by nature human beings are born by mother and father. But to show the power of Allah that he can create even without a father, the example is Isa A.S. Another miracle Allah did, created a human being without mother or father, Adam peace be upon him. But the verse of the Quran saying that Almighty God doesn't have a son neither does he have a concert neither does he have a wife and furthermore Quran also says that if Allah begot a son, say I would be the first person to bow down to him. That doesn't mean Allah has a son. It's saying that there's no question of Allah begetting because begetting is an animal act it is function of lower animals of sex that's the reason Allah will not beget. Allah does not require a wife also. Wife is required by us human beings mating is the function of lower animals of sex so these verses of the Quran that if Allah has a son I would be the first to bow is negating that Allah can never have a son neither does Allah require a wife so these are concepts of the Quran trying to say don't belittle Allah by saying Almighty God has a wife or has a son it is not the dignity of Allah who is so gracious to have a son or to have a wife wa akiru dawana hamdulillahi rabbil alami Salom Salom Mbak saya Sarun Bapak tadi menyebutkan ada yang saya dengar bahwa dari firman itu bukan disebutkan bukan menjadi manusia jadi dari firman berubah menjadi manusia saya dengar tadi jadi kalau diartikan disini berubah menjadi manusia bisa juga berubah menjadi kancil atau menjadi tikus tolong diperjelas Makasih penyanyi berikutnya silahkan oke kawan kita saya Freddy mungkin bisa dijelaskan apakah ada dalam Islam konsep tentang Teofani jadi kalau dari Kristen kita kan mengenal Teofani tapi apakah dalam Islam juga mengenal konsep Teofani terus kedua mungkin hampir mirip saya pertanyaan dari Bapak tadi ada satu site muslim yang dia membantah dalam Quran kalau Isa itu kalimatullah itu firman tapi firman dari dia jadi firman itu firman berubah jadi Isa jadi firman itu berubah ya sudah jadi ciptaan mungkin dalam pemandang Kristen seperti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya masih oke banyaknya terakhir silahkan maju terima kasih atas waktunya saya langsung saja bertanya saya pernah bincang-bincang dengan seorang Mbak Tuhan ya istilahnya dia sudah berposisi sebagai kalau Allah itu besar maha besar itu digambarkan baga tak terhingga besarnya sehingga ketika dia menciptakan bumi menemui manusia itu dia mengatakan itu berubah mengecil itu di di apa sejajarkan dengan ketika menjadi manusia jadi Allah yang maha besar itu tadi mengecil menjadi manusia yaitu Yesus mungkin tanggapan Pak Bambang mohon mohon dijelaskan terima kasih oke terima kasih kepada Bapak Bapak Allah itu harus menjadi manusia itu mungkin ada sedikit pandangan teologis yang yang orang-orang teman-teman kita yang mungkin yang protestan atau bagaimana yang Allah itu harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu bagaimana tanggapan bagi Pak Bambang mungkin karena background kita kadang-kadang iya ya wah karena begitu besar kasih Allah Allah harus nah sedangkan tadi sempat disinggup bahwa terserah Allah mau menjadi manusia atau mau menjadi apapun terima kasih ya terima kasih yang pertama-tama saya tidak menggunakan kata berubah saya kira tidak ada itu kata-kata berubah mungkin Bapak salah dengar saya mengatakan firman menjadi manusia bukan berubah dalam bahasa asli kitab suci itu Yesus disebut sebagai morpe itu teu gambar Allah tapi gambar dalam bahasa Yunani itu digunakan dalam dua bentuk yang pertama morpe itu teu itu disebutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah hos en morpe teu huparkon hos en morpe teu huparkon huparkon itu dari akar kata arce yang artinya yang dari kekal dia berada pada rupa Allah morpe itu rupa yang tidak berubah sementara kemanusiaan Yesus yang berubah inilah namanya inkarnasi ketika digunakan kata berubah Alkitab tidak menggunakan lagi kata-kata morpe tapi skemati dia yang berada dalam rupa manusia itu skemati jadi keserupaan Yesus dengan manusia digunakan kata skemati skema itu rupa yang berubah dalam rupa manusia itu skemati antropos dalam rupa manusia manusia mulai dari bayi berubah menjadi lebih besar lagi remaja pemuda dewasa itu skema tapi dalam bahasa indonesia diterjemahkan kata rupa semuanya tapi untuk kata rupa yang tidak berubah itu morpe dalam konteks apa Yesus disebut rupa Allah sebagai firman Allah Yesus adalah rupa Allah ada di dalam apa itu Alkitab misalnya sebagai firman Allah Yesus adalah rupa Allah itu biru juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 morpe tuteu lalu kolose pasal 1 15 Yesus itu adalah gambar Allah sekarang kita sepakat dulu Allah bisa dilihat apa tidak Allah tidak bisa dilihat Alkitab jelas mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah jadi keserupaan dengan Yesus itu bukan dalam kodrat kemanusiaannya tetapi di dalam kodrat keilahiannya sebagai firman firman Allah itu rupa Allah firman Allah itu gambar Allah pertanyaan berikutnya bukankah manusia adalah gambar Allah siapa yang mengatakan manusia gambar Allah tidak ada ayatnya itu Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bukan manusia itu gambar dan rupa Allah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah siapakah rupa Allah dan siapakah gambar Allah Yesus Kristus sebagai firman Allah maka firman Allah adalah Allah tetapi Yesus sebagai manusia serupa dengan kita skemanya skema kemanusiaan misalnya Yesus umur 8 hari dibawa kebaik Allah kenapa karena anak umur 8 hari harus menjalani upacara sunat bermiswah dalam agama Yahudi Yesus dibawa kebaik Allah di sunat umur 8 hari umur 12 tahun kenapa Yesus dibawa kebaik Allah karena pada umur itu Yesus harus melakukan untuk Yesus saya katakan harus ketika menjadi manusia karena apa dia memasuki keterbatasan kita untuk waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah dari malaikat tapi lebih rendah dari malaikat waktu yang singkat ketika firman menjadi manusia nah dia menjalani apa yang dinamakan barmiswah menjadi anak hukum melakukan hukum umur 12 tahun itu namanya barmiswah kalau agama Yahudi sampai hari ini kemudian Yesus baru muncul umur 30 tahun tidak usah berspekulasi pergi ke India kalau anda tahu sejarah Yahudi budaya Yahudi memang tidak orang itu tidak boleh mengajar sebelum umur 30 tahun makanya pelayanan itu di depan publik baru muncul umur 30 tahun bukan hanya Yesus tidak ada seorang rabi pun yang menceritakan sweet 17 melakukan apa tidak ada itu itu budaya barat ya kan ketika Yesus mengalami perkembangan Alkitab dengan menjelaskan anak ini semakin hari semakin besar dan bertambah pula hikmatnya semakin dikasih oleh Allah dan manusia yang kata semakin ini diberlakukan untuk Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai firman manusia karena manusia itu semakin semakin hari semakin pintar semakin hari semakin tua ya kan benar gak jadi yang semakin harus itu diterapkan bagi wujud kemanusiaannya sang sabda kata firman Allah berubah ketika dia menjadi manusia siapa yang bisa mengubah Tuhan Tuhan tidak bisa berubah dia menjadi bukan berubah tapi yang berubah kemanusiaannya semakin hari semakin besar semakin bertambah-tambah hikmatnya ini kan berubah perubahan ini skemanya Yesus skemati sebagai manusia tetapi morpe tuteu tidak pernah berubah rupa Allah gambar Allah tidak pernah berubah cocok dengan seluruh ayat alkitab yang mengatakan Allah tidak tersentuh oleh perubahan Allah beyond segala sesuatu karena Tuhan mengatasi segala sesuatu kemudian kenapa kok firman menjadi manusia saya hanya ingin berkata seorang bapak gereja namanya Atanasius Al-Iskandari Atanasius dari Iskandaria dia seorang pahlawan iman yang mempertahankan keilahian Kristus pada konsili Nikea tahun 325 dia mengatakan begini setiap orang mengetahui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itulah fitrah penciptaan kita dan setiap orang juga harus mengetahui bahwa Kristus sebagai firmannya adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri dia sebutkan ayatnya kolusi 1 yang 15 Filipi pasal 2 ayat 6 dan seterusnya dan kita setelah tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa ketika manusia jatuh ke dalam dosa fitrah penciptaannya mula-mula dimana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi rusak sekalipun tidak rusak total kenapa tidak rusak total buktinya manusia masih mengenal agama buktinya manusia masih mengenal Tuhan lewat alam semesta langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya agama-agama itu bukan karya setan sekalipun dia bertentangan dengan iman kristen agama-agama itu adalah hasil pencarian Tuhan hasil pencarian manusia terhadap Tuhan ngupadisangkan paraning dumedi mencari asal-usul kehidupan karena apa masih ada sisa-sisa gambar Allah yang retak tadi minimal cukup untuk mengetahui bahwa Allah itu ada alam semesta menceritakan kemuliaannya manusia tahu dari alam bahwa Allah itu ada inilah yang disebut wahyu umum dalam iman kristen pengenalan Allah melalui alam semesta tetapi wahyu umum ini tidak cukup kata Atanasius kenapa karena ibarat manusia itu jatuh ke dalam dosa gambar Allah yang menurutnya manusia diciptakan fitrahnya tadi masih ada tetapi tidak berdaya lagi untuk mengusir dosa manusia ingin berbuat baik hasilnya yang sebaliknya ibarat bensin baunya masih ada tapi tidak punya daya bakar lagi itulah sebabnya firman Allah menjadi manusia agar manusia kembali kembali pada fitrah penciptaannya kata Atanasius dan kita tahu Yesus adalah firman Allah yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri tidak seorang pun yang bisa mengubah manusia mengembalikan manusia dari kejatuhannya sehingga fitrahnya tadi rusak jika lo bukan firman itu sendiri datang ke dunia untuk mengembalikannya itulah misinya kenapa firman menjadi manusia manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu ibarat orang dadi tahu gak dadi kesurupan orang itu manusia dia ngaku katanya nyiroro kidul nah kebetulan yang dadi itu katanya misalnya glen misalnya pak glen itu dadi ditakoni namamu siapa nyiroro kidul misalnya lalu ada orang berhikmat yang pinter datanglah orang berhikmat ini khususan misalnya kemudian khususan bawa fotonya glen besar-besar didampingi oleh freddy kemudian dikatakan hei siapa kamu katanya saya nyiroro kidul suaranya sudah berubah seperti perempuan siapa kamu nyiroro kidul tunjukkan gambarnya ini gambar siapa gambarnya saya kamu nyiroro kidul apa bukan bukan kamu siapa glen nah begitu juga manusia kembali pada fitrah penciptaannya semula ketika dia melihat gambar manusia sempurna yang olehnya manusia diciptakan paham yang saya maksud jadi bukan kenapa Allah menjadi manusia itu kan terserah Tuhan mengapa urusanmu nah ini kan sebenang-menang yang namanya begitu Alkitab terlalu jelas memberikan jawaban ya kan nah kemudian yang berikut maha besar tidak terhingga sehingga ketika dia menjadi manusia berubah mengecil itu anda menggambarkan seperti gambaran fisik tadi besar kecilnya itu ditentukan ruang dan waktu coba kita makanya kadang-kadang saya selalu ingin mengusahakan di sekolah-sekolah STT protestan itu mesti belajar filsafat itu penting sekali karena filsafat itu disiplin berpikir kalau pikiran kita itu tidak sistematik tidak urut hancur itu kita tidak bisa mikir kritis begitu anda ditanya tentang masalah metafisika langsung mentok mengatakan hanya Allah yang tahu kan selesai tapi kalau kita memahami pola berpikir sehat ya saya katakan tadi kenapa kalau matius bersama marcus marcus bukan matius karena ini fisik tapi kalau Allah beserta kita Allah beserta orang yang sabar innaullah ma'asobirin berapa jumlahnya orang yang sabar di kota surabaya oh banyak pak 10 ribu misalnya berarti di 10 ribu tempat yang berbeda Allah yang satu beserta dengan 10 ribu orang di saat dan jam yang sama apakah Allah jadi 10 ribu Tuhan kenapa enggak datang-datang di betani kebaktiannya kelamaan makanya enggak datang-datang ke sana itu kan orang yang otaknya senting sebetulnya bagaimana anda bisa memahami Tuhan dengan ruang dan waktu jadi tidak perlu kita harus membuat kata-kata dia harus mengecil memang Tuhan itu mikro apa harus mengecil temaha besarannya justru mencakup segala sesuatu sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia gitu loh terus kemudian firman dari dia iya betul dalam Al-Quran ada dua kata yang diterjemahkan itu satu dari surat An-Nisa ayat 171 satu dari surat Ali Imran 39 dan Ali Imran 45 tiga ini yang bicara Isa sebagai kalimah tetapi redaksinya beda-beda kalau di dalam surat An-Nisa 171 dikatakan inamal masih sesungguhnya al-masih Isa putra Maryam itu Rasulullah Rasulullah wa kalimatuhu wa dan kalimah firman hu dia dan firmannya jadi bukan firman darinya tapi ada firman darinya itu dari Ali Imran firmannya alkoha ila Maryam yang dijatuhkan kepada Maryam warruhu minhu dan roh dari dia itu dari An-Nisa tapi dari Ali Imran 39 analloha yubasiruka biyah ya musotikon bi kalimat min Allah ketika Allah berfirman ketika Allah berfirman sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan firman bi kalimati min hu dan firman dari dia apa musotikon bi kalimat min Allah sorry dengan firman dari Allah ini dari Alimuran 39 Alimuran 45 redaksinya karena itu untuk Maryam bi kalimati min hu dengan firman dari dia dua kata dari muncul dari dua ayat Alimuran 39 dan Alimuran 45 tapi Anisa firmannya jadi saya kira gak bisa dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan bagi saya kalau saya pribadi saya tidak bisa mengatakan apa yang dimaksudkan Quran dengan Isa itu efek dari ciptaan atau ciptaan karena semua teologi-teologi Kristen yang menyebar pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu semua terwakili dalam Quran dan kita tidak bisa memaksakan hanya satu tafsir yang dianud yang lain dibuang kalau Anda membaca tulisannya Thomas yang saya kutip tadi yang the word of God in the Quran itu ada perkembangan misalnya kalau kata kalimah itu diterapkan untuk Isa dalam pengertian makhluk kenapa dari ayat-ayat yang saya sebut tadi itu justru menunjukkan apa itu keputusan ilahi kedaulatan ilahi dan kata kalimah kalau kata kalamullah itu hanya verbal yasma'una kalamullah misalnya mereka mendengar firman-firman Allah itu verbal kata-kata yang didengar kata-kata yang ditulis itu kalam tetapi kalimah itu putusan kalimah itu adalah apa nanya kedaulatan itu tampak jikalau bukan karena kalimah dari Tuhannya misalnya nah itu kemudian jadi saya tidak cukup hanya itu pelangkah yang paling menarik bagi saya dalam studi Islam bukan sekedar Apuluh Ketika tetapi mencari paralelisme sumber-sumber historis misalnya ketika kita mengajukan data-data buku Apukrifah ini paling mujarab bagi saya data-data kisah sejaman misalnya ini paling-paling ini dan saudara muslim saya kira juga akan bisa paham itu seperti yang dibuktikan dari karya Muhammad Kur'an bukan kitab sejarah jadi memang Al-Quran tidak bisa harus diarahkan pada satu kesimpulan kadang-kadang warna Aryan muncul tapi kadang-kadang kontra Aryan juga muncul tetapi itu diwakili pada terminologi yang sama maka bagi saya membandingkan Quran dan Al-Kitab bukan sekedar perbandingan ayat demi ayat membedah asal-usul teksnya mengkritisi historical backgroundnya dan pikiran-pikiran apa yang mempengaruhi orang pada zaman itu ini menarik sekali kalau dilakukan kajian sampai seperti ini termasuk misalnya mencari kesejajaran antara kata Memra dan kata Amar ya Allah yang telah menegakkan langit dengan Bi Amrihi dengan Amarnya kenapa kata Amar justru ini mirip dengan kata Memrah itu yang banyak dilakukan oleh teolog-teolog barat para orientalis sekalipun orientalisme itu di Indonesia dipandang tidak positif ya mereka banyak yang ketakutan dengan studi itu tapi bagi saya menarik untuk dikaji kemudian mengapa Allah harus menjadi manusia jangan gunakan kata Allah menjadi manusia karena kata Allah itu menunjuk transendensi ilahi apa artinya transendensi ilahi Allah yang tak tergambarkan kebesarannya Allah yang tak terungkapkan seolah-olah keberadaannya maka dikatakan itu yang disebut kata Allah dalam bahasa Arab dan Indonesia dalam Alkitab pun tidak ada kata Allah jadi manusia itu tidak ada coba anda cari yang ada Allah menyatakan diri dalam daging tidak pernah ada dikatakan Allah menjadi tidak pernah ada itu bahasanya para teolog barat kata Allah menjadi manusia tak satu pun dijumpai dalam Alkitab yang ada dalam Alkitab adalah firman menjadi manusia tapi firman itu kan Allah pak dalam firman menjadi manusia itu ada dua kudret sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah dan sepenuhnya insani sebagai putra Mariam ketika kita memperlakukan keterbatasan keterbatasan Yesus dengan sangat jelas mengatakan dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia ketika menjadi manusia dia adalah taat bahkan taat sampai mati mati di kayu salib ketika menjadi manusia dia berdoa kepada Allah ketika menjadi manusia dia berfirman Bapak itu lebih besar daripada ketika menjadi manusia tetapi Allah Allah tetap di atas transendensinya karena firman Allah itu tidak bisa mati dalam sebuah kidung gereja kuno dalam bahasa Arab saya ambil nada yang paling populer karena dipakai baik orang ortodok katolik protestant kudusulillah kudusulillah kudusulilkowi kudus kudusun kudusulillah ilayamut irhamna kudusun kudusun yaman sulibtaan irhamna kudusulah engkau ya Allah kudusulah engkau yang tak berkematian jadi Allah tidak berkematian firman Allah tidak berkematian kudusulah engkau yang maha kuasa kudusulah engkau yang tak berkematian yang disalibkan bagi kami kasihan ilah kami jadi lagu itu saudara-saudara itu berteologi berteologi lewat lagu makanya orang-orang Kristen di timur tengah sekalipun ratusan tahun mereka tidak merdeka tapi mereka dibuas sistem sariah yang tentu didiskriminasi tapi mereka bertahan karena apa teologinya dinyanyikan dalam lagu dan lagunya benar-benar teologis kalau kita kadang-kadang lagunya kita tidak teologis misalnya jadikan aku Tuhan rumah doamu artinya apa ini saya tidak mengecek tapi tolong teologis artinya apa ini dua teks yang terpisah tidak ada hubungannya disatukan jadikan aku Tuhan rumah doamu itu kan karena rumahku akan disebut rumah doa dari kitab Nabi Yirumia dikutip ketika Yesus menghalau para pedagang itu jadi betul rumahku adalah rumah doa baikmu tubuh kita adalah baik Allah tapi konteknya tubuh kita baik Allah dengan rumah rumah doa itu rumah doa di Yerusalem fisik baik Allah ini spirit tidak sama tetapi karena kadang-kadang ya minta maaf pencipta lagu tidak mengerti teologi secara benar sehingga itu dikaburkan antara dua ayat yang tidak berhubungan memang indah kalau dinyanyikan tetapi fungsinya apa coba anda lihat lagu-lagu gereja kuno itu jelas sekali maknanya itu jelas mengatakan Trisakion Allah yang tak berkuasa Allah yang berkuasa Allah yang Maha Kudus yang tak berkematian itu terhitung tetapi ketika Trisakion Yaman Sulibta Aedon Ana Irhamna itu Kristologi jelas ada Trisakion yang menunjuk kepada Tritunggal ini Trisakion gereja-gereja Kalsedonia ada Trisakion yang menunjuk pada Kristologi dimana Allah ketika firmannya menjadi manusia di dalam subjek satu Kristus yang disebut kodrat ganda Kristus itu sekaligus ilahi sekaligus insani secara ilahi dia tak berkematian secara insani subjek yang sama tadi mengalami kematian karena bela rasa dengan umat manusia karena menebus dosa manusia itu bisa dijelaskan dengan sangat gamblang kayak orang Islam itu kalau kita berteologi mirip Islam itu gampang nyantol mengapalkan ilmu kalam ini misalnya sekalipun tidak semua ulama sepakat ya dari kecil sampai sekarang saya hafal itu saya menghafalkan dua puluh sifat itu hafal karena apa? itu dinyanyikan mulai dari dajan ke pasar masuk ke medjir di rumah guyon di apaan? tetapi Kristen ini terlalu kontemporer lagu abadi itu jarang ada lagu abadi itu lagu apa? ya lagu-lagu gereja kuno itu kelihatannya itu memang kumul kelihatannya tidak modern kelihatannya belum kenal musik klasik tetapi ajarannya jelas coba pengakuan iman itu anda pahami anda membaca Alkitab kan sistematiknya sulit kan? sini mana ayatnya dikatakan satunya begini satunya begini kan sulit kan? coba hafalkan aja pengakuan iman anda akan mengerti teritung aku percaya kepada Allah satu Allah Allah itu satu one God ini kalau di Islam namanya Tauhid Uluhiyah tidak ada sembahan lain kecuali sembahan yang satu tidak ada ilah lain kecuali Al-ilah Allah Bapak yang Maha Kuasa wujud Allah yang Maha Kuasa Bapak itu kan wujudnya yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan alam fisik dan alam roh alam fisik itu termasuk manusia yang kelihatan dengan mata telanjang ayam bebek itik apa itu ayam bebek kebus api manusia pohon-pohon gunung-gunung itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan secara kasat netah misalnya mikroba ketugat ya kan terus kemudian yang tidak kelihatan secara alam fisik yang nyata ini demit setan peri perayangan gendru tetean ilu-ilu banaspati jerangkong eklek-eklek itu sebenarnya tidak kelihatan jelas dari antropologinya jelas dan percaya kepada satu-satunya Tuhan one lord ini tauhid rububiah tidak ada tidak ada penguasa tidak ada kedaulatan kecuali kedaulatan satu-satunya yaitu Yesus Kristus segala kuasa telah dilimpahkan kepadaku baik di surga maupun di bumi itu rodnya Yesus lordnya Yesus akdaunainya sang misya anak Allah penegasan kepada asal-usul ilahinya anak Allah yang tunggal karena bukan anak Allah orang yang sabar disebut anak Allah raja yang dilantik Israel disebut anak Allah tapi anak Allah yang tunggal monogenes artinya firman Allah yang kekal bersama Allah yang lahir dari Bapak sebelum segala sesuatu mana ada orang yang lahir dari Bapak semua kan lahir dari Ibu apa artinya lahir dari Bapak sebelum segala zaman lahirnya firman Allah dari wujud Allah kenapa sebelum segala abad karena lahirnya firman dari wujud Allah bukan kelahiran fisik makanya itu bi goiri jasad dunaum tanpa jasad tanpa seorang ibu artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan secara fisik dibuat kuliah di pesantren aja bisa itu saya itu memberi kuliah di darul ulum dari apa itu kanun al-iman gak ngawal kitab belas saya tahap akan al-kitabnya beberapa tahun lalu apa Bapak apa ada yang lahir dari Bapak gak ada Pak semua lahir dari Ibu berarti lahir dari Bapak untuk Yesus itu bukan kelahiran fisik lalu kelahiran apa itulah pewahjuan ilahi pewahjuan ilahi artinya apa Allah menyatakan diri dengan firmannya tidak seorang pun tetapi firman Allah atau anak tunggal Allah yang dipangkuan Bapak dia lah yang menyatakannya pewahjuan diri Allah melalui firman inilah yang disebut anak Allah jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakan secara fisik tepuk tangan karena saya mengatakan Allah itu lam yalit walam yulat bener ya dan ini mana ajaran Kristen saya tidak hanya ngomong begini di pesan jawab pos itu memuat iklan saya ketika saya ngomong di KBK Allah tidak beranak dan tidak diperanakan itu teman-teman Madura pada datang ke gereja itu Pak Luka Supi kebingungan Pak gimana ini orang-orang Madura mau ikut ke gereja ya gak apa-apa dia mau dengar mau dengar karena baca iklannya dijawab pos waktu itu dan tanya jawab di belakang saya suruh duduk di depan karena habis kebaktian kedua disertai dengan tanya jawaban seneng tau judulnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan loh ini kan kita malah nantang singko aranigus dia lama nak isopo orang enek itu itu hanya orang primitif yang mengatakan Allah itu beranak gak ada itu tapi kita malah minder sama umirama Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan la ilaha ilallah kristeni kelecam kelecam kalau ngale ini sikap minder sebetulnya kalau saya tak kejar maksudnya anak Allah itu dalam Quran dulu apa pak maksudnya pak itu kan Dewi Latak Usad dan Manat itu Bhanatullah gak ada kaitannya dengan Nabi Isa nah mulai oh gitu pak iya sejarahnya harus dilihat dulu asbabunusunya dilihat dulu gitu loh jangan minder jangan kayak kerupuk kayak lah banteng Raja Wali gitu loh ini dari pengakuan iman nanti kita sudah paham itu karena apa kita ini memang lebih bodoh dari para bapak gereja dulu masalahnya jadi kalau saya gak bikin pengakuan iman saya ikut lah pengakuan iman gereja purba itu karena itu sudah sempurna sekalipun itu bukan Alkitab tapi semua dari ayat Alkitab itu yang lahir dari bapak sebelum segala abad posisinya sebagai apa firman itu Allah dari Allah karena firman yang keluar dari Allah tidak mungkin dia ciptaan firman yang keluar dari Allah sehak dekat dengan Allah Allah dari Allah Allah sejati dari Allah sejati karena apa firman Allah yang sejati yang keluar dari wujud Allah yang sejati karena sebelum firman itu keluar untuk menyatakan siapa Allah firman itu sudah ada dalam diri Allah maka dikatakan dilahirkan tapi tidak diciptakan apa bedanya tritas Kristen dengan tritisme dewa-dewa Mesir Isis, Osiris, dan Horus Horus itu kan anaknya Isis dan Osiris Isis dan Osiris in the Holy dulu baru lahir anaknya Horus pertanyaannya sebelum Horus lahir Horus ada apa tidak ada tidak ada manusia lahir diawali dari kelahirannya beda dengan Yesus karena dia firman Allah sebelum Abraham jadi aku sudah ada pertanyaannya orang Kristen males aku sudah ada sebagai apa karena kotbah-kotbah yang sifatnya metafisik begini kan tidak laku yang lakukan engkau akan diberkati haleluya itu yang paling laku makanya menjelaskan imannya sendiri sulit karena yang begini tidak dikotbahkan yang dikotbahkan yang berkat berkat berkelimpahan yoleh caranya gunung kawin rohye podoh sama-sama kepingin kaya kenapa harus ke gereja jelas carilah dulu kerajaan Allah yang lain akan ditambahkan kaya boleh tapi itu bonus bukan tujuan maka kalau Anda diberi kekayaan Alhamdulillah tapi kalau enggak Anda enggak stress enggak kayak anggota DPR yang enggak jadi itu kemudian kendat dilahirkan dilahirkan tidak diciptakan dan seterusnya itu jelas roh hudus keluar dari Bapak karena apa wujudnya hanya satu roh itu dari Bapak begitu juga putra dari Bapak firman dan roh keluar dari satu wujud Allah tetapi karena firman dan rohnya itu satu dengan Allah maka bersama-sama Bapak dan putra disembah dan dimuliakan jelas semua tapi kalau Anda hanya membaca pengakuan iman rasuli apa hubungannya aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa kali ke langit dan bumi dan kepada Yesus Kedus Tuhan anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dilahirkan roh kudus anak darah Maria itu kan hanya wujud ketika menjadi manusia tapi dalam misteri kekalnya hubungan firman dengan Bapak bagaimana hubungan wujud Allah dengan rohnya bagaimana tidak dijelaskan lah inilah perlunya maka kita bagaimana kita menjelaskan firman ini dalam konteks yang lebih majemuk terus terakhir juga harus saya katakan bahwa firman menjadi manusia itu lebih sejuk didengar karena kalau saudara kita orang Islam mengatakan firman menjadi kitab lah kalau firman saja bisa menjadi kitab apa sulitnya menjadi manusia lebih jelas orang Yahudi pun juga tidak pernah mengatakan Yahweh menjadi manusia atau Adonai menjadi manusia tapi dia mengatakan Memra Adonai menjumpai Abraham Memra Alaha menjumpai Laban sejauh Allah yang tidak kelihatan yang non fisik yang mahadir seolah-olah dibatasi pada kehadiran maka dikatakan Memra Alaha firman dari Allah berjalan-jalan di hari yang sejuk gitu loh ini mirip saja dengan Islam tangan Allah bukan berarti tangan dalam pengertian fisik apakah ada konsep Teopani dalam Islam yang mirip-mirip itu ada misalnya Allah turun di langit dunia itu Teopani jadi para ulama menjelaskan apa artinya Allah turun yang ini bukan hanya kitabnya yang turun Nazalah alaikal kitab babil hak tapi disini dikatakan Allah turun di langit dunia ini dalam hadis ini disebut ayat-ayat mutas syabihat kata tetapi Kristen agak beda terlalu banyak pendeta barat yang usil makanya yang tidak jadi masalah akhirnya jadi masalah kan gitu kan ini karena pendeta-pendeta kita ini usil yang di barat nah pendeta-pendeta kita yang di dunia berkembang kurang usil dan kurang kreatif mestinya di tengah-tengah ya jangan usil tapi kreatif lah sadar membaca tanda-tanda jaman supaya firman Tuhan semakin diberitakan selamat menikmati selamat menikmati